Hai Oke Halo teman-teman ke sekalian selamat siang kali ini kita akan mereview singkat ya Daihatsu Tough Highline Pickup kenapa saya mereview karena mobil ini sangat menarik sekali ya keren AIKG gagah teman-teman lihat saja produk dari Daihatsu Tough Highline Pickup ini memang nggak pernah salah teman-teman gantengnya minta ampun walaupun dia pick up sekalipun ya nah mobil ini cocok bagi teman-teman semua yang pengen angkut-angkut angkut-angkut motor mewah teman-teman mungkin motor klasik ditaruh di atas buat mainan gitu ya wah siadu sekali untuk mobil ini catnya mengadopsi cat Raptor teman-teman kasar ya langsung rosak dongkong ini yuk wah perih bosu catnya jamin awet teman-teman bodinya masih tipis kaleng untuk fendernya kita custom nah ini udah rapi ya teman-teman banyak dia pakai ban Mickey Thompson made in USA ukuran 35 dengan pilot VX80 untuk winchnya dia pakai winch 4wins VGT AVTG 13000 lbs dengan bracket yang super tebal dan kokoh dia nempel sasis langsung serta untuk lampunya dia pakai lampu die maker custom dan masih baru catnya baru teman-teman baknya tuh baknya besar ya teman-teman ini sama double cabin high look lah besar ini teman-teman pick up-nya pick up-nya lebih mantap ini single cabin ya dengan penggerak 4wd makanya itu mobil ini tidak salah selalu diburu oleh orang-orang Kalimantan bos-bos sawit gitu ya teman-teman karena fungsinya memang sangat multifungsi buat angkut sawit banyak sampai atas nih wah sangat sanggup sekali serta mobil itu perawatannya mudah sekali lagi untuk kaki-kaki sangat mudah sekali perawatannya gardanya juga bandel mesinnya ini bandel gitu ya interior dibalik dengan stitching jaitan-jaitan gini cakep ya Oh cukupnya juga cakep kebanyakan highline pick up mobil pekerja ya mobilnya capek mobilnya berantakan dashboardnya was pokoknya mobil niaga banget lah ini tapi kalau denger highline pick up yang kondisinya seger yang ngiler gitu ya bosku untuk Wins bisa dioperasikan lewat ini remote ini dan ada remote yang ikut kabel dari Wins oke ada juga opsional bisa pakai ini tapi bisa pakai ini gitu ya kondisi dashboard mulus AC dingin sekali lagi laponya custom ya cakep nih temen-temen cukup susah juga untuk mencari highline pick up yang kondisinya secakep ini ya temen-temen cukup susah susah sekali harus bangun inilah itulah ya harus custom inilah itulah kalau dapet yang kondisinya siap pakai itu kan istimewir bosku ya suara mesinnya pun gahar karena dia kenal potnya sudah header kalau kenal potnya itu berarti tenaganya enak transmisi 4 speed karena dia tahun 89 lihat akhirnya kita jump to hvantaku Oke, begitu saja teman-teman Review saya tentang heli yang cukup ini Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh